Hai, shalom, salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan. Sudara senang sekali kita bisa bertemu dan saya berharap ibu bapak dan saudara-saudara juga diberkati Tuhan. Sudara saat ini, ini saat-saat yang penting. Beberapa hari ke depan kita akan belajar tentang Rabu-Abu dan puasa bagi orang Kristen. Kenapa tema ini penting? Karena banyak orang tidak mengerti Rabu-Abu itu apa. Bahkan banyak juga yang tidak ngerti, Orang Kristen, saya orang Kristen, saya lama jadi Kristen, ternyata ada ajaran untuk puasa. Kacau saudara. Kalau kita orang beriman tidak mengerti Rabu-Abu, Lebih konyol lagi kalau kita tidak mengerti tentang puasa Kristen. Beberapa hari ke depan saya akan mendampingi dalam RHI Renungan hari ini. Dan seperti biasa, channel ini dirancang 12 malam, Sudah mulai bisa tayang, itu berlaku sampai dengan hari besok dan seterusnya. Nah, sudah sejarah, saya berlaku Tuhan berkati, semoga kita bisa bermanfaat untuk membahas. Dan kali ini saya akan membahas pertama-tama tentang Rabu-Abu. Rabu-Abu jatuh pada tahun 2021, yaitu 17 Februari. Rabu-Abu adalah salah satu hari raya umat Kristiani, Baik dari denominasi, protestan, katolik, atau mungkin yang lainnya. Mari kita belajar tentang Rabu-Abu. Pertama harus jelas, mengapa disebut Rabu-Abu? Mengapa? Begini Sudara, Abu adalah simbol pertobatan dan kerendahan hati. Jadi kalau disebut Rabu-Abu, berarti itu Rabu dimulainya sebelum kita masuk ke Prapaskat, sebagai tanda untuk menyiapkan masa-masa Paskat dengan pertobatan, kerendahan hati. Maka disebut Rabu-Abu, yaitu tanda pertobatan dan kerendahan hati di dalam Alkitab. Dalam kejadian 2 ayat 7, kejadian 2 ayat 7, Sudara boleh periksa, manusia itu berasal dari abu, debu. Dan manusia itu ringkih. Meskipun kita merasa gagah, meskipun kita merasa kuat, meskipun kita merasa pandai, tapi manusia itu ringkih. Kejadian 2 ayat 7. Lalu, ketika ada dosa yang terjadi di Nenewe, maka orang-orang juga melakukan pertobatan setelah mendengar dan mereka bertobat setelah mendengar tegoran dari Yunus, Nabi Yunus. Mereka melakukan hal yang sama. Kita periksa itu dalam Alkitab. Sudara boleh baca dalam kitab Yunus pasal 3 ayat 6. Yunus pasal 3 ayat 6. Orang-orang Nenewe bertobat, mereka ambil abu, debu, tanah dan dikasih di kepala. Mereka juga pakai pakaian dari goni dan pakai debu juga. Sejarah, jadi rabu-abu. Abu adalah tanda pertobatan. Nah, di dalam Alkitab ada banyak juga ayat-ayat lain itu tanda kesedihan, dan itu juga tanda bagaimana orang merendahkan diri. Kisah Akasueros dan Esther juga begitu. Nah, sejarah kita bisa melihat bagaimana kesaksian Alkitab tentang hal ini. Karena abu, rabu-abu itu simbol pertobatan. Merendahkan diri. Maka, orang-orang yang belum sidi, belum baptis, dewasa pun, boleh ikut. Dan bahkan anak-anak juga diizinkan. Karena apa? Karena mereka sama-sama memiliki hak untuk boleh bertobat, untuk merendahkan diri, dan untuk diperbarui di dalam Tuhan. Maka sebelum masa Paskah, rabu-abu, kemudian masa Paskah, rapaskah, dan seterusnya. Itu ditandai dengan yang kedua, doa dan puasa sebagai wujudnya. Selama 40 hari, minggu tidak dihitung, ya. Selama 40 hari, kita diajari untuk melakukan masa toban. merendahkan diri dengan doa dan puasa. Tentang puasa kita bahas tersendiri nanti. Oleh sebab itu, saudara, ibadah rabu-abu, itu menjadi penting, bukan sekedar ritualnya, lalu kita oleskan abu di sini, atau oleh imam, atau oleh pendeta, bukan. Tapi yang paling penting bukan ritualnya, tapi hati, hati yang merendahkan diri, hati yang bertobat, hati yang menyadari bahwa kita ini adalah ringkih. Rabu-abu mengingatkan hal itu, saudara. Mari kita cermati. Saudara, Rabu-abu jatuh pada Rabu pertama, 40 hari sebelum masa Paskah. Paskah yang dimaksud adalah kebangkitan Kristus. Bukan Paskah perjanjian lama, tapi Paskah dalam perjanjian baru, yaitu memperingati kebangkitan Kristus. Dan rabu-abu, lalu dimulai dengan masa-masa Paskah. Kalau itu dilakukan, kalau itu dilaksanakan dengan serius, maka selama 40 hari, secara terpimpin ada perenungan, ada doa, ada puasa, ada merendahkan diri dan bertobat, maka itu akan menjadi berkat. Maka, Rabu-abu begitu penting sifatnya. Itulah sebabnya, pada ritual Rabu-abu, orang maju ke depan, dan dioleskanlah abu dikeningnya. Dan biasanya abu ini diambil dari abu pembakaran ketika pada Minggu Palmarum, tahun sebelumnya. Dan itu menandai kita yang ringke, kita yang harus bertobat, kita yang buka hati, kita yang percaya dan meyakini pada Sang Mesias, Yesus Kristus. Maka, Rabu-abu baru bermakna. Olesan ini tadi, baru berguna, baru bermakna. Kalau dihayati, mendalam, kemudian memasuki, Minggu-minggu Pasca, Prapaskah, sampai dengan peristiwa, kebangkitan Kristus. Yang berpuncak dari penyalipan, kemudian penguburan, kebangkitan. Inilah esensi yang tak boleh dilupakan. Sudara, pada saat pengolesan itu, biasanya, imam atau pendeta menyebutkan, bertobatlah dan percayalah pada Injil. Atau, ingatlah, engkau dari debu tanah dan akan kembali menjadi debu tanah. Betapa ringkihnya kita, betapa kita ini betul-betul membutuhkan Tuhan. Sudara, bisa saja, saya baik, saya bikin amal kebaikan, oh tumpuk-tumpuk, saya beritahu Sudara, itu tidak berarti apa-apa. Karena amal kita selalu banyak kelemahan. Yang kita butuhkan adalah Tuhan. Kita merendahkan diri dan Tuhan yang tolong kita supaya kita dikuduskan untuk bisa sejahtera, selamat di dunia dan di akhirat. Dan itu bukan hasil usaha manusia. Sudara, saya akan mengajak kita membaca bahwa memang tradisi abu-debu itu tanda tobat penyesalan dan merendahkan diri ada di dalam Alkitab. Tidak semua. Tapi saya ajak kita membaca dari kitab Esther pasal 4 ayat 1, 2, dan 3. Saya baca untuk kita. Setelah Mordekai mengetahui segala yang terjadi itu, ia mengoyakkan pakaiannya, lalu memakai kain kabung dan abu, kemudian keluar berjalan di tengah-tengah kota, sambil melolong-lolong dengan nyaring dan pedih. Dengan demikian datanglah ia sampai ke depan pintu gerbang istana raja, karena seorang pun tidak boleh masuk ke pintu gerbang istana raja dengan berpakaian kain kabung. Sedara, perhatikan ayat 4. Ketika Dayang-Dayang dan sidak-sidak Esther memberitahu hal itu kepadanya, maka sangatlah risau hati sang ratu, lalu dikirimnya lah pakaian supaya dipakaikan kepada Merdekai dan supaya ditanggalkan kain kabungnya daripadanya, tetapi tidak diterimanya. Sedara, itu karena ada sindikat yang hendak merugikan bahkan membantai orang-orang yang percaya kepada Tuhan dan Merdekai tahu itu berasal dari istana. maka dia bikin strategi yaitu berserah kepada Tuhan yang merendahkan diri dia pakai pakaian kabung dengan debu di kepala dan menemui yang masih kerabatnya yaitu bermaisuri Esther. Dan nanti kita tahu Esther melakukan hal yang sama. Yang lain dukung doa dan nanti kita tahu mereka sukses. Orang yang mau mencelakakan itu Haman namanya. Orang dalam itu orang penting dari keraton kemudian ditangkap dan dihukum. Sudah-sudah perhatikan kata kunci merendahkan diri berkabung bertobat dan memohon pertolongan Tuhan. Kalau sudah-sudah punya pergumulan penting sekarang kalau kita menghadapi persoalan-persoalan tertentu saya sebagai banyak mengajak ini saat penting untuk kita sungguh-sungguh merenungkan bertobat dan rabu-abu begitu penting. Semoga Tuhan memberkati dan mari kita berdoa. Tuhan kami merindukan pertobatan kerendahan hati kami merindukan pertolongan Tuhan jamaahan Tuhan di tengah masalah-masalah kami dan rabu-abu akan kami beringati bukan sekedar ritual tetapi yang penting adalah hati yang terbuka merendahkan diri dan berharap ada pertolongan Tuhan semoga Tuhan memberkati terutama kami semua untuk menyiapkan pada perayaan prapaskah dan pasca nantinya dengan rabu-abu tanda pertobatan dengan doa dan puasa terima kasih Tuhan kami mohon kaburkan doa kami amin terima kasih